Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, selamat berjumpa kembali di channel ini Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lapang, dosa yang diampuni dan umur yang dipanjangkan Amin amin ya robbal alamin Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng pemberian tahuan dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Salah, bagi umat Islam, Al-Quran merupakan sumber pengetahuan, panduan dan referensi untuk menjalani kehidupan sehari-hari Bahkan, dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang beberapa tanaman Beberapa jenis tanaman yang ada di dalam Al-Quran Di antaranya, dipercayai dapat membawa kelanjaran rezeki bagi pemiliknya Jadi, apa saja tanaman-tanaman tersebut? Berikut adalah, tujuh jenis tanaman yang diakini dalam Islam dapat membawa kelanjaran rezeki Sebagaimana dijelaskan Al-Quran yang Anda ketahui Namun sebelum kita mulai, saya memohon kepada sahabat untuk menekan tombol like dan subscribe pada video ini Semoga akan menjadi amal jariah sahabat dalam mendukung syiar agama Islam Amin amin ya robbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, tanaman pertama yang diyakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman kurma Tanaman kurma memiliki sejumlah manfaat kesehatan Seperti menyehatkan pencernaan, memberikan tambahan energi, serta mengurangi resiko penyakit jantung dan struk Selain itu, buah kurma juga merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang sedang menjalani program diet Karena, buah kurma kayakan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh Tanaman kurma juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Maryam ayat 26 Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu Miscaya, pohon itu akan mengugurkan buah kurma yang masak kepadamu Quran surat Maryam ayat 26 Tanaman yang kedua yang diyakini membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman buah tin Tanaman ini memiliki nilai khusus karena disebutkan dalam Al-Quran Bahkan namanya tercantum dalam salah satu surah di Al-Quran Dan merupakan tanaman yang terkenal dalam agama Islam Buah tin dikenal memiliki manfaat penting dalam kesehatan manusia Termasuk kemampuannya dalam mencegah penyakit tumor, membantu penyakit diabetes, mengatasi hipertensi, mengobati anemia, dan banyak manfaatnya di dalam Al-Quran Dan banyak manfaat lainnya Di dalam Al-Quran, buah tin juga disebutkan dalam surat Atin ayat 1 Yang artinya, demi tin dan buah zaitun Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Tanaman yang ketiga yang diyakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah zaitun Zaitun dikenal dengan produksi buah yang disebut zaitun Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai pohon zaitun Pohon zaitun seringkali diolah menjadi jenis makanan Bahkan diubah menjadi minyak zaitun yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan Tanaman zaitun juga telah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran Salah satunya dalam potongan ayat 35 surat An-Nur berikut ini Pelita itu di dalam tabung kaca Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diperkahi Yaitu pohon zaitun Yang tumbuh tidak di timur dan tidak bulat di barat Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh api Quran surat An-Nur ayat 35 Lalu tanaman yang keempat yang diyakini akan membawa rezeki dalam Islam Adalah tanaman delima Delima dikenal sebagai superfood Karena mengandung antioksidan yang sangat bermanfaat dalam mendukung sistem kekebalan tubuh Untuk melawan penyakit Delima juga dapat memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan harian vitamin C Selain itu, buah ini juga memiliki manfaat dalam menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan aliran darah Sehingga dapat membantu mencegah serangan jantung Selain itu, delima juga bermanfaat dalam bidang kosmetik Kuli delima yang derenam dalam air mendidih kemudian dihaluskan dan dioleskan pada rambut Hasilnya rambut akan terlihat segar, berkilau, dan mencegah kerontokan Tanaman delima juga disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Salah satunya adalah potongan ayat ke-99 surah Al-Anam Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima Yang serupa dan yang tidak serupa Quran surat Al-Anam ayat 99 Tanaman yang kelima yang diyakini akan membawa reseki dalam Islam adalah tanaman bidara Daun bidara sering digunakan sebagai obat herbal Yang dianggap sangat efektif mengatasi berbagai gangguan kesehatan Manfaat dari daun bidara termasuk kemampuannya untuk proses penyembuhan Mengatasi luka diabetes, mengurangi masalah pada lambung, dan mengobati keputihan Daun bidara juga terkenal memiliki khasiat bisa mengusir gangguan goib Hingga ampuh untuk pengobatan rukiah Tanaman bidara juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Seperti dalam surah Al-Waqiyah ayat 27 Mereka berada di antara pohon bidara yang berdoa Quran surat Al-Waqiyah ayat 27 Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Tanaman ke-6 yang diyakini akan memberi reseki dalam Islam adalah tanaman anggur Tanaman anggur dalam hal ini adalah buahnya mengandung banyak manfaat bagi kesehatan Kayakan antioksidan, anggur membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan Dan dapat mendukung kesehatan jantung, mengurangi tekanan darah, serta meningkatkan fungsi otak Selain itu, anggur membantu menjaga berat badan dengan kalori rendah dan seratnya yang baik untuk pencernaan Manfaat lainnya termasuk mendukung kesehatan kulit, menyediakan energi, mendukung pencernaan, dan melindungi kesehatan mata Tanaman anggur juga telah disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Isra ayat 91 Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur Lalu engkau alirkan celah-celahnya, sungai yang deras alirannya Quran surat Al-Isra ayat 91 Tanaman selanjutnya adalah pohon pisang Pohon pisang memiliki sumber nutrisi yang sangat kaya Menghasilkan buah lezat yang mengandung serat, vitamin, dan kalium Kalian selain menyediakan makanan yang sehat, pisang juga digunakan sebagai makanan bayi Kandungan seratnya mendukung pencernaan yang sehat Sementara kalium membantu menjaga tekanan darah normal dan kesehatan jantung Pisang juga baik untuk kulit dan mampu mengurangi keram otot Pohon pisang juga memberikan manfaat kepada lingkungan Dengan mengurangi erosi tanah Selain itu, daunnya dapat digunakan dalam kerajinan tangan Dengan berbagai manfaat ini, pohon pisang adalah tanaman yang sangat berharga dan serba guna Tanaman pisang juga telah disebutkan di Al-Quran Dalam surat Al-Waqiyah ayat 29 yang berbunyi Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Quran surat Al-Waqiyah ayat 29 Baiklah sahabat, itulah 7 tanaman yang diakini akan membawa reseki dalam Islam Yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran Wallahualam bisawab Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini Jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video berikutnya Selamat berbagi kebaikan dan selalu menjalani hidup dengan penuh makna Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh